Desa Humusu ini terletak di daerah perbatasan NKRI dan RDTL. Desa ini menyimpan pesona alam yang memikat dengan hamparan mangrove yang hijau dan tambak-tambak yang membentang luas. Namun, dibalik keindahannya tersimpan tantangan bagi masyarakat dan lingkungan pesisir. Masyarakat desa Humusu ini menggantungkan hidup pada tambak. Namun, kerusakan mangrove yang semakin parah mengancam keberlanjutan usaha mereka. Sedimentasi yang terjadi ditambak menyebabkan penurunan produktivitas dan kesulitan dalam budidaya. Menyadari permasalahan ini, tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Timur berinisiatif untuk mencari solusi dengan mengenalkan teknologi silvofisri. Kami tim dari Universitas Timur melihat potensi perikanan tambak di Wini dan juga hutan mangrove di sekitarnya. Namun kurang terurus. Karena itu, tim kami didanai oleh DRPM Kemendik Putri Stek untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan memberikan solusi model silvofisri yang mengintegrasikan antara budidaya perikanan tambak dengan pengelolaan hutan mangrove yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani tambak dan juga melestarikan hutan mangrove di Wini. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan serangkaian pelatihan kepada petani tambak untuk mendukung penerapan silvofisri meliputi pelatihan pembibitan dan penanaman mangrove. Pelatihan Budidaya Ikan Pelatihan Budidaya BSF sebagai alternatif pakan ikan. Selain itu, tim pengabdi membantu dalam normalisasi tambak yang terbangkalai dengan cara mengeruk sedimentasi menggunakan ekskavator. yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdi Universitas Timur yang sudah membantu kami dalam program ini. Yang perlu kami sampaikan bahwa bantuan atau kelompok ini berguna bagi kami dan kami minta ke depan kalau bisa ada perhatian khusus dari yang perhak untuk memberikan bantuan ini supaya kelompok ini bisa berjalan yang baik. Kalau bisa jangan sebatas ini saja, kalau bisa ada perkelanjutan. Saya atas nama masyarakat Desa Humusu ini sangat mengapresiasi dan berterima kasih banyak khususnya untuk Universitas Timur yang dimana mau bersedia bekerja sama dengan kelompok tani tambak khususnya untuk memperdayakan masyarakat yang ada di Wini tidak hanya bagaimana pemeliharaan ikan tetapi juga memperhatikan lingkungan khususnya untuk tanaman mangrove. Rencana kegiatan selanjutnya meliputi evaluasi dan pendampingan dan pelatihan digital marketing.